Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.702 spesimen, sehingga total sampai dengan hari ini yang kita pereksa adalah sebanyak 463.620 spesimen. Dari pemeriksaan sebanyak ini, kita mendapatkan data konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 979, sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang. Kalau kemudian kita teliti lebih lanjut, besaran angka ini kita lihat pada beberapa provinsi yang masih cenderung tinggi, di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan ada 297 kasus positif baru, meskipun juga dilaporkan ada 112 kasus yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, hari ini menambahkan kasus konfirmasi positif sebanyak 141 orang, dan tidak ada laporan yang sembuh pada hari ini. Kemudian DKI Jakarta, 128 kasus baru dan 144 kasus sembuh. Kalimantan Selatan, 69 kasus baru dan 36 kasus sembuh. Sumatera Utara, 45 kasus baru dan 12 kasus sembuh. Data selanjutnya dari provinsi ini, kita mendapatkan 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 9 provinsi dengan kasus 0, artinya tidak ada laporan kasus baru. Hal-hal yang cukup mengembirakan diantaranya, Sumatera Selatan meskipun hari ini melaporkan 42 kasus baru, dilaporkan juga 55 orang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Barat, hari ini melaporkan 11 kasus, ini lebih rendah dibanding kemarin, dan melaporkan kasus yang sembuh ada 44 orang. Kalimantan Barat, hari ini tidak ada kasus baru, tetapi ada dilaporkan 7 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci lebih lanjut pada masing-masing provinsi, sebagai contoh misalnya Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, spesimen yang kita terima lebih banyak spesimen dari hasil kontak tracing, yang saat ini sangat agresif dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Setempat. Ini adalah bagian dari arahan yang diberikan oleh Presiden bahwa sumber penularan yang ada di masyarakat harus dicari, yaitu dengan melakukan kontak tracing dan kemudian melakukan pemeriksaan. Sebagian besar dari kasus yang kita temukan dan kemudian positif pada kontak tracing adalah kasus yang tanpa gejala atau dengan gejala yang minimal yang dipersepsikan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami sakit apapun. Inilah pentingnya bahwa kasus ini harus segera kita edukasi untuk bisa melaksanakan isolasi secara mandiri. Karena kalau tidak, ini akan menjadi sumber penularan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali bahwa pada kasus-kasus tanpa gejala yang sudah terkonfirmasi positif dari pemeriksaan PCR atau melalui TCM harus melaksanakan dan mematuhi protokol isolasi mandiri yang ketat. Karena kalau tidak, ini akan bisa menjadi sumber penularan untuk masyarakat sekitarnya. Total kasus sembuh sampai dengan hari ini yang kita rekap adalah 507 orang. Sehingga total yang sembuh adalah 12.636 orang. Meninggal 41 orang, sehingga total yang meninggal sampai dengan hari ini adalah 2.000 orang. Saudara-saudara, 424 kabupaten, kota telah melaporkan ada kasus positif terkonfirmasi di 34 provinsi. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Meskipun cukup banyak kabupaten, provinsi yang berada di Indonesia dengan kasus di bawah 10, dan beberapa provinsi yang kecenderungan data kenaikannya tidak terlalu signifikan. Artinya berada pada putaran angka itu. Hanya memang masih ada beberapa provinsi yang kenaikannya cukup tinggi. Oleh karena itu, kita juga masih akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus UDP, dan total yang sampai saat ini dilaporkan oleh seluruh provinsi sebanyak 43.414 orang, sementara pasien dalam pengawasan 14.052 orang. Gambaran ini harus kita yakini bahwa upaya kita untuk aman dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, adalah cara yang terbaik. Hindari kerumunan. Karena dari kontak tracing yang kita lakukan, seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi siapa yang kontak dekat dengan dia, karena berasal dari kerumunan. Kita lihat beberapa kejadian kerumunan masyarakat di pasar, kemudian di tempat-tempat tertentu, ini yang memberikan ruang bagi memungkinkannya proses penularan. Oleh karena itu, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuatu yang penting. Dan dari beberapa data yang kita dapatkan, penggunaan masker yang tidak benar juga berkontribusi terhadap penularan ini. Kita masih sering melihat masyarakat menggunakan masker hanya menutup hidungnya, tidak menutup hidungnya. Hanya menutup mulut, tidak hidung. Bahkan ada beberapa yang kemudian hanya menutup dagunya. Atau tidak menggunakan secara baik melepasnya, menyimpannya, atau mencucinya. Ini juga menjadi beberapa hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, keprihatinan kita juga bisa kita dapatkan dari adanya anak-anak balita yang terinfeksi. Ini disebabkan karena tertular oleh orang dewasa yang memiliki mobilisasi, mobilitas yang cukup tinggi di luar rumah. Oleh karena itu, mari kita bukan hanya berpikir aman untuk kepentingan sendiri. Aman tidak tertular. Tapi pastikan bahwa kita juga aman untuk lingkungan kita, bahwa kita juga aman untuk keluarga kita, agar kita tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah keluarga. Kita yakin kita mampu melakukan ini dengan baik. Dibutuhkan komitmen, disiplin, dan kebersamaan terus-menerus. Kita tidak mungkin kemudian berharap orang lain, hanya orang lain yang melindungi kita, tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh bahwa kita pun juga harus melindungi diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita meyakini ini dan kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.